Halo, ketemu lagi dengan saya, Alfridah Yangon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal tes bakat sekolastik bagian yang ketiga. Silakan teman-teman simak ada latihan soal tes bakat sekolastiknya. Ada bagian pertama sudah saya upload, bagian kedua juga sudah saya upload. Jadi di bagian tiga-nya bisa kalian ikuti. Nanti bisa menyiapkan alat tulis, tes, kemudian untuk menjawab soal. Kemudian nanti pada akhir soal ada kunci jawaban, kemudian jawaban yang benar bisa dikali lima. Jadi dikali lima dan hasilnya itu ya, dihitung sebagai skor tes bakat sekolastik. Baik, untuk bagian ketiga ini kita membahas tes deret angka, tes numerik, dan tes logika analisa. Ini soal latihannya ya, jadi contoh soalnya tes deret ini ya. Jadi ada soal satu, tiga, lima, tujuh, sebagainya. Jadi kita melihat polanya ya. Jadi kalau pola dari soal ini, satu, tiga, lima, tujuh, sembilan adalah ditambah dua ya. Jadi satu ditambah dua, tiga, tiga, tambah dua, lima, lima, tambah dua, tujuh, tujuh, tambah dua, sembilan. Nah sembilan tambah dua, berarti dua belas ya. Jadi dari berbagai pilihan ini, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga, empat belas, jawabannya adalah sembilan, sepuluh, sebelas. Jawabannya adalah sebelas, jadi tambah dua. Jadi kita melihat pola juga ya dari soal-soal seperti ini. Kemudian juga kita mencoba latihan untuk pecahan bagaimana gitu ya. Kemudian logika, analisa logika gitu ya. Jadi nanti ada tes logika, analisa juga ya. Tes numerik, tes dari tangga ini, tes dari tangga ya. Nah, silahkan siapkan kertas dan tulis ya. Kemudian selamat untuk mengerjakannya. Kita mulai ya, satu, dua, tiga. Terima kasih. 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 Ini kunci. Teman-teman. Kalian bisa mengulang-ulang lagi lagi. Dari pola dari soal. Misalnya soal. Nah ini bisa dilihat ya bagaimana polanya, pengaturan strateginya. kemudian ini juga jadi bisa ditulis siapa yang duluan kita kira-kira langsung yang pertama mana, yang kedua mana terkait posisi soal-soal seperti ini akan banyak, jadi kalau kalian bisa tahu strateginya poin benar kalian akan lebih banyak jadi pelajari polanya jadi soalnya diganti pun tapi jenis soalnya sama kalian akan bisa menjawab baik ini kunci jawabannya silahkan dihitung poin benar dikali dengan lima itulah skor kalian, passing grade tes bakat sekolastik untuk daerah afirmasi maupun afirmasi putra putri papua adalah yang terakhir adalah 90 jadi usahakan kalian mendapatkan nilai di atas 90, supaya bisa bersaing dengan teman-teman kalian yang lahir yang pernah menilai, dan kemungkinan lolos lebih besar diusahakan untuk di atas poin 90 demikian, semoga bermanfaat silahkan share kepada teman-teman yang memerlukan kemudian setelah kalian punya pertanyaan bisa komentar di kolom komentar kalau kalian punya pertanyaan lainnya mau share ada IG saya jd alfridavp silahkan saya di jen terima kasih untuk semua semoga bermanfaat selamat menikmati